Allah wabarakatuh baik ya Alhamdulillah tadi dari Bu Popon ya mendapatkan kenaikan pangkat dan juga kenaikan jabatan dalam waktu bersamaan Masya Allah ya meskipun di sisi lain memang ada sedikit ujian kalau saya melihat ini bukan ujian tetapi ini apa namanya bentuk kasih sayangnya Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita karena ketika seseorang diberikan sakit oleh Allah kemudian ikhlas menerima menjalannya maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya jadi ada cara yang memang harus dilalui sebagai orang-orang yang pengen dilunaskan apa nih pengen digugurkan dosa-dosanya yaitu dengan dengan sakit ya dan cukup dengan ikhlas saja maka Allah gugurkan dosa-dosa tersebut ya baik baik terima kasih dari ibu bintarawati tadi juga disampaikan kembali mulang bahwa beliau sudah semakin enak dalam menjalani tahajud ya dan kalaupun ada bolong 12 itu ternyata mengadalah manusiawi kondisi sedang sakit drop minum obat Nah itu insyaallah ya tapi setelah sehat bisa untuk kembali ke jalur yang yang benar baik kita lanjut yang ketiga ada Bu Sri Rahyu tadi yang sudah ini silahkan Bu boleh bercerita menyampaikan sesuatu saya ya boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah ya selama ini saya ngikutin ini semuanya dapat kebaikan-kebaikan ya Pak ya tenang apa yang kesulitan-kesulitan akhirnya dapat walaupun nggak sesuai dengan keinginan kita tapi semuanya teratasi baik Alhamdulillah ya terus ya sih kalau memang masalah hati kayaknya juga kadang-kadang masih agak galo-galo agak anu gitu walaupun sudah berusaha tapi ya sebisa mungkin kita berusaha sesuai dengan yang diajarkan kita bersama Bapak Ustaz ya baik ya 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 serasa itu saja dan kebaikannya sudah banyak yang kita perlu nih baik Alhamdulillah ya ya termasuk Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri Rahyu termasuk orang yang rajin sergeb ya karena hampir setiap Zoom ini pasti hadir beliau nih Masya Allah ya karena pengen memperbaiki diri Pak kita memperbaiki tidak baik sih Alhamdulillah ya ini di kajian malam sempat dengan kebersamaan hadir Insyaallah ya Bu Sri Rahayu mudah-mudahan nanti bisa menjadi pionir-pionir kebaikan dibalik Papang ya Allah Amin Insyaallah baik ada lagi yang mengangkat tangan Raisen ada Bu Mimin dari Klaten silahkan Bu boleh dibuka videonya barangkali dan disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Assalamualaikum buat teman-teman semua di sini saya mau sharing bener-bener Masya Allah di hari ketiga puluh ini tarusan tadi sore saya yang setiap curhat karena rumah saya terancam lelang mau orang tua akhirnya tadi mendapatkan jawabannya Allah yang dulunya sudah pernah lelang satu kali belum laku akhirnya bisa dikasih waktu sampai mungkin hampir satu tahun ini akhirnya saya bisa menggunakan selamat dari Alhamdulillah Alhamdulillah banget saya bersyukur Ya Abah terima kasih sudah ikuti 30 hari ini saya merasa diberikan ke muda mohon doanya ke depan saya bisa istiqomah bisa menyelesaikan amanah-amanah saya itu lagi hanya ini saja saya berjuang sendiri kebetulan belum satu sinergi dengan suami mungkin kalau bisa tersebut bisa lebih tepat setiap setiap hari saya hanya bisa itu ya sendiri setiap saya aja akhirnya hanya selalu debat dan sayangnya bisa diam ya Allah setiap hari saya berusaha untuk mirip Alhamdulillah di setiap perjalanan saya bisa selesaikan dari jam berangkat kerja pulang kerja bisa terselesaikan bahkan kalau saya lupa membawa cincin tapi di sekitar rasanya ya Allah ada yang tapi Alhamdulillah semua bisa saya kejalan semuanya bisa istri koma lagi ke depannya mungkin itu Ustadz terima kasih amin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ini luar biasa emang perlu dibutuhkan perjuangan ya emang ada gimana dibutuhkan perjuangan dan teman-teman sudah membuktikan sendiri ketika menjalankan aktivitas itu dengan baik dan satu hal yang selalu kami sampaikan adalah ketika teman-teman laporan itu adalah salah satu bentuk sebagai wujud hormat dan patuh terhadap guru dan ketika seseorang patuh dan hormat terhadap guru maka itu balasannya luar biasa dari Allah s.w.t dan Allah akan hadirkan pertolongannya di saat yang tepat Insyaallah ya baik mudah-mudahan nanti satu doa dari kami semuanya kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Bu Mimin dan juga teman-teman yang belum bisa bersinergi bersama dengan pasangan akhirnya dimudahkan agar bisa bersinergi karena Insyaallah akan jauh lebih dahsyat ketika teman-teman bisa bersinergi terhadap sinergi ya baik kita akan lanjut yang lain berkali-kali ingin menyampaikan lagi suatu ya yuk silahkan dari mana ini yang belum ya Insyaallah ya Bu Yuli mau ada yang disampaikan lagi Bu Ratu Juliana tadi sudah belum ya mau disampaikan ini raise hand Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Ustaz kesempatan yang diberikan pada saya Alhamdulillah selama saya ikut sejarah 30 hari ini yang saya rasakan sih secara finansial ya mungkin biasa-biasa untuk membayar atau mendonasi hutang ya setoran seperti biasa dan tidak ada kendala Alhamdulillah kemudian yang sangat saya ngapakan sekali itu selama saya balik itu enggak pernah saya membaca Al-Qur'an Ustaz terus terang enggak pernah membuka Al-Qur'an dulu waktu saya mengaji waktu kecil Nah setelah saya ikut ini ya Alhamdulillah sepertinya saya gimana ya kalau ada gairah lah kalau saya membaca Al-Qur'an itu sepertinya saya kepingin kepingin senang-senang nah kalau ada waktu kepingin buka pingin dengan membaca dengan artinya nah kemudian yang selanjutnya lagi kalau dulu sih memang saya solat tahajud solat duha itu enggak pernah bukan pernah mungkin pernah sekali ada masalah kalau ada kesulitan tapi sekarang Alhamdulillah sudah menjadi kebutuhan setiap hari Alhamdulillah dan bangunnya sih kayaknya sekarang ini ya tetaplah setiap waktu tetap seolah-olah ada yang membangunkan karena saya pasti selalu ingat nanti malam solat tahajud nah terus siangnya walaupun saya kerja tetap saya ingat dulu buka dulu kayaknya rugilah kalau Anda melaksanakan itu Iya betul Masya Allah Ya terima kasih mungkin itu saja Baik Masya Allah ya baik ya teman-teman ini luar biasa ya jadi semangat untuk terus bisa beribadah kepada Allah ini adalah sebuah nikmat yang kalau kemudian mau dirupiahkan itu Masya Allah kalau tidak ada nilainya ya luar biasa baik kita akan lanjut lagi Bu Siti Khotijah ya dari Kalimantan Selatan sudah resen silahkan Bu boleh disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Ini saya mau ini sedikit mau tanya Ustadz masalah ini Dulu kan pernah saya punya hutang sama si temen Nah itu kan kisahnya ada jasanya ada jasa lebihnya Misalnya kan saya punya hutang 5 juta Nah habis itu berselang beberapa bulan itu menjadi 8 juta kan gitu Nah setelah itu terus saya kan ditahui nih kisahnya Terus saya ngomong wah kalau untuk segitu saya belum ada Nah gue bilang kan seperti itu Nggak apa-apa Mbak sampai bayar seperti awal pinjam saja Katanya si Din kan seperti itu Iya Terus karena saya nggak enak dari awal kan perjanjiannya ada jasanya Jadi saya kasih pinjam 5 juta terus saya kembalikan itu kan 6 juta Kan gitu Nah saya pikir kan karena si Din sudah bilang yaudah sampai kembalikan seperti awal aja nggak apa-apa Yang penting uang saya kembalikan kata si Din seperti itu Nah setelah 1 bulan kok nagih lagi gitu Yang kemarin masih ya 2 juta jasanya kayak gitu Terus menurut Pak Ustadz saya harus gimana harus Harus ngembalikan lagi kah yang 2 juta atau Atau gimana Nah sedangkan si Din sekarang sudah lost contact Tapi kan saya masih ingat Ya oke baik Ini pinjam riba nih Masuknya kerana riba sebenarnya ya ya Jadi pinjam uang kemudian Istilahnya jasa atau istilahnya bunga ya Yang harum ya tapi adalah masuk kerana riba Dan ketika seseorang itu sudah faham bahwa ini adalah sebuah transaksi riba Maka diharuskan untuk meninggalkannya ya Untuk meninggalkannya dan tidak memenuhi kekurangan daripada riba tersebut Nah kalau memang masih bisa berkomunikasi maka sampaikan ya Tidak ingin menambahkan yang 2 juta yang sudah yang 1 juta sudah sudah berlalu Tinggal ditobati saja ya Minta mau nampun sama Allah Yang 2 ini jangan Artinya kalau memang sudah tahu bahwa ini riba Jangan diteruskan ya Seperti itu Jadi tinggalkan sisa riba Kata Allah kan begitu Silahkan ya ketika memang masih bisa berkomunikasi Masih bisa komunikasi tidak dengan belionya Sudah lost contact sih Soalnya orangnya sekarang itu punya penyakit kanker otak Jadi setengah nggak sadar kayak itu orangnya sudah Begitu Ya ya Oke ini sebenarnya tidak boleh dilanjutkan ya Karena harus ditinggalkan Karena 2 juta itu adalah Apa namanya Itu adalah riba Itu tinggal riba Makanya kan minta penjelasannya Maksudnya lurusnya gimana kan Seperti itu saya daripada saya bingung kan Oke ya Jangan diteruskan Terus untuk yang selanjutnya sih Ya apa Alhamdulillah ini sedikit ada Ini tapi kan belum full ya Jadi minta doanya aja untuk teman-teman semua Oke Kan saya ada punya amanah Insya Allah Insya Allah belum ada Nggak ada seminggulah mudahan Sudah dilunaskan Ini sudah ada rencana mau Sudah ini sih Sudah proses jual tanah ini kan Sudah mudahan Dapat pembeli yang dengan hasil yang maksimal Seperti itu kan Amin Amin Insya Allah Soalnya sudah Sudah ada pembeli Sudah akat kan Insya Allah minta bantu doanya kan Mudah-mudahan Ini gitu Ya awalnya sih Untuk masalah ibadahnya Kemarin itu kan Untuk di awal Biasanya tahajud paling empat Terus Kenapa ya kok Cuma ini-ini aja gitu kan Ya cukup lah Buat makan Rezeki Alhamdulillah gitu kan Ketenangan Alhamdulillah Terus Katanya Ustadz kemarin Naikkan levelnya gitu kan Ya Kita naikkan lah gitu Jadi tahajud kita Jadi delapan gitu kan Ya bukannya ini ya Maksudnya Jadi riang nggak ya Maksudnya untuk motivasi aja gitu kan Awalnya jadi empat Oh Alhamdulillah saya naikkan jadi delapan Terus untuk Zikirnya biasanya yang Apa Istighfar seribu itu biasanya malam Mau tidur baru dikerjakan Ini Alhamdulillah Habis tahajud udah selesai Seribu Terus untuk sholawatnya Seribu selesai Habis tahajud Jadi Cepet lunas gitu kan Tanggungannya dalam hari itu Jadi tinggal nambahin aja Untuk sholawatnya Sekarang targetnya itu Sepuluh ribu Yang namanya orang kan Kita punya target yang lebih Karena amanahnya juga besar Jadi Minta Minta upah besar ya Jadi kita usahanya lebih besar Kan seperti itu Ya Alhamdulillah Kemarin Baru nawarin Tanggal berapa Itu ya Tiga hari sudah ada pembeli Ya Insya Allah Dilancarkan lah Amin Amin Insya Allah Mudah-mudahan dilancarkan dan Bisa Bapak keberkahan Untuk yang lainnya Insya Allah Mudah-mudahan sudah Dilepaskan Amanah Amanah Meskipun saya harus Dengan jalan Menjual Awalnya Awalnya sih Mau jual rumah Sama ini Terus Ya ternyata Tuhan itu ya Tau aja sih rencananya Ternyata Oh nggak usah rumahnya Tanpa menjual rumahnya Sudah cukup gitu loh Maksudnya Untuk membayar amanah itu Tidak sama rumah-rumahnya Jadi saya pikir Oh rumahnya nggak usah dijual Yang dijual Sebelahnya aja Cukup tanah yang Yang kosongnya saja lah Sudah cukup gitu kan Masya Allah Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan gitu kan Awalnya sih saya pikir Ya saya jual semua Ya lebih baik kita jual semua Daripada kita harus Bayar ini Jasanya Kesana sini Kita nggak berhenti-berhenti Saya pikir kan seperti itu Iya Terus Setelah ini Kalau kita jual gimana Kata suami gitu kan Mau tinggal dimana Kalau Kebetulan sih suami saya itu Kerjanya itu merantau ya Jadi yang di rumah cuma saya Sama anak-anak Terus Ya Alhamdulillah Mamak saya bilang Rumah saya nggak ada yang nempati Saya sudah tua Tinggal aja di sini Kata mamak kayak gitu Ya jadi sedikit tenang lah saya Ibaratnya ditawarin gitu kan Ya ya Meskipun mamak kandung sendiri Tapi kita sudah punya suami Jadi kan nggak enak balik Terus kakak juga bilang Tinggal aja Anu sama mamak Mamak nggak ada temannya Seperti itu Ya Alhamdulillah Punya saudara yang Baik-baik gitu kan Habis itu ternyata Setelah saya tawarin Saya hitung-hitung Saya tanya sama temen Perangkat desa Berapa harga satu meternya Gitu kan Oh 150 Ya Alhamdulillah Aku bilang Nggak jadi saya jual semua Nggak sama rumahnya lah Ininya aja Tanahnya itu sebelah separoh Ya Allah Terima kasih Masya Allah Alhamdulillah Jadi Oh kok diberi jalan gitu lah Maksudnya Alhamdulillah saya pikir Padahal kalau dibandingkan Dengan yang lain Ya untuk tetangga itu Kemarin jual satu Satu kapling Seperempati 2500 meter Itu cuma dengan harga 150 Dengan harga 150 juta Sedangkan punya saya itu Cuma 1000 meter Ditawar sidin Sudah 125 juta Ya Allah Terima kasih Aku bilang Jauh sekali Dibandingkan dengan Tetangga sayang gitu kan Taunya separoh gitu kan Ya Allah Ternyata Ternyata Berkat sholawat Yang 10 ribu ini Alhamdulillah Diberi jalan gitu kan Jadi semakin lama Ya semakin sering aja Masya Allah Wajibnya kita kerjakan dulu Habis itu Yang seribu Pokoknya target saya itu Seribu Untuk sholawat sama zikir itu Habis tahajud Saya selesaikan dulu Baru Untuk yang Yang lain tambahan ya Masya Allah Iya tambahan Untuk sholawat zikir itu ya Sambil nganter anak Di jalan itu Jadi gak Gak mikir yang apa-apa gitu kan Ya itu pokoknya Targetnya 10 ribu itu Sisanya kan Baru tambahan bonusnya ya Sambil apa-sambil apa gitu Alhamdulillah gitu kan Jadi ternyata benar Saya pikir Oh benar ya Kalau kita minta banyak Jadi kita juga harus Lebih banyak gitu loh maksudnya Jadi Kan seperti itu Dulu saya waktu duha Cuma-cuma Empat rakaat Nah itu empat rakaat Nah Sekarang Sekarang menjadi Delapan rakaat Habis itu Biasanya istighfar Mau tidur Lambat-lambat Nantilah Nantilah Ah enggak Ini harus selesaikan duluan Tugas cepat duluan Jadi ternyata Allah itu juga tahu Dimana yang lebih didulukan Gitu kan Betul ya Ternyata Tepat sekali Alhamdulillah Aku bilang Oh iya ternyata Saya harus menaikkan levelnya Nah sekarang Insya Allah Untuk diistikomahkan Insya Allah Untuk ini kalau misalnya sudah Sudah dir Sudah lunas Amanah Saya Saya tidak Tidak berjanji Cuman insya Allah Masih tetap melaksanakan Untuk mendoakan teman-teman Yang ada di grup itu Kan masih ada itu Pasti saya baca terus Habis Habis Tahajud itu Saya baca terus Mudah-mudahan kita semua Disini bisa dilepaskan Dari amanah-amanah Amin Amin Insya Allah Terima kasih Insya Allah ya Demikian Terima kasih ya Bu Siti Khotijah Dari Kalimantan Selatan Insya Allah Yang lain barangkali Ada lagi yang mau Bercerita Sembilan Pukul sembilan Tidak apa-apa Karena tadi mulainya Juga mundur Yang lain Bu Rohayati Tadi sepertinya juga Raisen Atau kepencet tadi Yang lain Barangkali Ada bu siapa lagi Ada Bapak Mustaqim Ada Ibu Ida Ahmad Ada sebelah Garut Ini Oteh Eis Ya Oteh Eis Barangkali ada yang mau disampaikan Silahkan Yang lain Ada siapa lagi Sini Ada Bu Janatun Ada Bu Lira Ini tadi Sudah saya sebut Ya T.H. Mau Ada yang disampaikan Silahkan Bangga Mana tadi T.H. Masya 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 Allah Ada Teh Mau disampaikan Boleh dibuka mic-nya Mau disampaikan Silahkan 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 Teh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf nih Ustaz Ini Nihilang Iya Nggak apa-apa Ini aja Ustaz Saya Terima kasih Sekali Atas Kembingan Ustaz Alhamdulillah Dalam Ini Dalam Beribadah Bisa Meningkat Dari sebelumnya Gitu Iya Meskipun Masalah Ada aja lah Masalah pasti Tapi bisa Menghadapinya Dengan tenang Gitu Kita Sedikit-sedikit Ingat Istighbar Ramas Solawat Alhamdulillah Ada Banyak Peningkatannya Dalam Ibadah Dalam Menghadapi Setiap Masalah Alhamdulillah Bisa Lebih tenang Lagi Alhamdulillah Bisa Bersama-sama Dengan Pasangan Ibadah Masih Belum Bisa Doain InsyaAllah Doa kepada Allah Yang bisa Membukakan Pintu Hatinya Itu adalah Allah Tugas kita Hanya meminta Saja InsyaAllah Demikian Dan Didoakan Teman-teman Yang lain InsyaAllah Kita saling Mendoakan Tersatu Dengan Yang lain Ya Amin Ustaz Makasih banyak Atas Bending Amin InsyaAllah Ya Tais Ya Gitu Aja Ustaz Yang bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada Juga Ibu Fafah Siapa Fafah Nabilah Email Nama Email Siapa Mungkin Barangkali Bisa Disampaikan Videonya Sudah Dibuka Silahkan Bu Amik Yang bisa Dibuka Bu Bisa Diklik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf Baru Bisa Gabung Iya Oke Siap Silahkan Bu Ada yang Mau disampaikan Ini Kalau saya Mungkin yang saya Rasakan Selama bergabung Di Grup ini Mungkin saya Kemarin Karena terlalu Banyak pindah-pindahnya Bolak-balik Jogja Jakarta Tapi Kalau Tahajud Alhamdulillah Itu memang Maksudnya Bukan Ria Maksudnya Itu Saya Sudah Diketapun Ya Ustaz Saya Sudah Mungkin Sudah Hitungan 4 tahun Cuman Yang saya Rasakan Memang Ngaji Selama ini Saya memang Biasanya Cuman Romadhan Katamnya Ikut ini Saya Ngajinya pun Saya Target Sekian menit Jadi ada Tambahannya Seperti itu Terus Ya Apa Mungkin Itu yang Saya Rasakan Ngaji Ngajinya Saya Target Kemarin Sebenarnya Sebelum Itu Mungkin Karena Saya Mobile Karena Saya Harus Pulang Anak Kan Terus Kegiatan Itu Tapi Alhamdulillah Tahajud Itu yang Terus Maksudnya Semuanya Apa Dengan Tambahan Ngaji Tadi Yang Saya Targetkan Nah Terus Ya Insyaallah Mudah-mudahan Istiqomah Juga Dalam Ibu Terus Dan Semua Masalah Mungkin Bisa 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 Terselesaikan Seti Terselesaikan Baik Amin Insyaallah Ya Dan Saya Pengennya Seperti Ibu Siti Khodijah Masuk Khodijah Tetap Grup ini Tetap Kita Pertahankan Ya Tetap Saling Mendoakan Sama Lain Insyaallah Jadi Dan Tadi Saya Cukup Terusiasi Juga Dengan Ibu Siti Khodijah Dimana Bisa Sampai 10.000 Insyaallah Saya Juga Akan Mengistikomahkan Salawan Itu Amin Insyaallah Amin Baik Baik Sama-sama Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Warratullah Warratuh Ada Pertanyaan Ini Di Rumca Dari Ibu Janatun Di Pemalang Ya Ini Menanyakan Tentang Apa Namanya Apakah Kemudian Ketika Sekarang Ta'aruf Ya Jadi Doa Minta Jodoh Dan Kemudian Sekarang Ta'aruf Ini Adalah Merupakan Salah Satu Jawaban Dari Allah Ya Insyaallah Ketika Ta'aruf Ini Sudah Mendapatkan Kecocokan Dan Sudah Merasa Pas Maka Silahkan Dilanjutkan Dan Ini Berarti Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Kita Minta Sama Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Jodoh Ini Menjadi Jodoh Yang Terbaik Sampai Nanti Dengan Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Kami Doakan Dan Teman-teman Yang lain Juga Bisa Mendoakan Agar Dimudahkan Dan Ditancarkan Sampai Dengan Proses Yang Terakhir Demikian Ya Bu Dan Atun Nah Yang Lain Silahkan Barang Kelimah Masih Ada Waktu Yuk Kita Sering Lagi Diskusi Disampaikan Cerita Apa Yang Dirasakan Baik Ya Yang Lain Pak Mustakim Barangkala Yang Mau Disampaikan Kumpulan Utami Ada Bu Siti Ma'e Ada Siapa nih Ibu Rani Ibu Lira Ibu Eni Prihartini Terima kasih Banyak Atas doanya Baik Terima kasih Kembali Bu Janatun Kemudian Ada Bu Sofi Ada Bu Sortina Bu Rohayati Bu Sriharti Pak Heru Dan Teman-teman Yang Lain Yang Tidak Bisa Disebut Satu Per Satu Ketika Sudah Tidak Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Maka Kita Akan Untuk Forum Ini Cukup Ya Baik Cukup Mudah-mudahan Ini Tidak Menjadi Zoom Kita Yang Terakhir Tidak Menjadi Sering Kita Yang Terakhir Tetapi Akan Ada Sering-sering Yang Berikutnya Dan Teman-teman Nanti Yang Bersiap Untuk Naik Kelas Teman-teman Yang Siap Untuk Di Challenge Kelas Berikutnya Nanti Seolah Selah Kan Ada Challenge Berikutnya Di Level Berikutnya Maka Silahkan Nanti Untuk Bisa Bergabung Yang Masih Ingin Di Challenge Yang Lama Mengulang Challenge Maka Juga Akan Diversilahkan Jadi Masing-masing Challenge Ini Ada Tahapannya Dan Nanti Kita Akan Share Kembali Tentang Tahapan Yang Berikutnya Di Challenge Yang Berikutnya Seolah Kan Segera Kita Mulai Untuk Challenge Yang Berikutnya Dan Tentu Tingkatan Level Ini Juga Jauh Lebih Daripada Level Yang Yang Sebelumnya Kalau Ibarat Game Itu Levelnya Berbeda Semakin Naik Level Tantangannya Akan Semakin Berat Tapi Insyaallah Hasil Yang Diinginkan Pun Seperti Disampaikan Oleh Bu Siti Khotija Tadi Emang Harus Berbeda Harus Ada Tingkatan Harus Jauh Lebih Tinggi Lagi Demikian Kita Tutup Kita Akhiri Dengan Bacaan Hamzalah Dan Doa Berhormat Sama-sama Alhamdulillah Rabbin Alamin Subhanak Alhamdulillah Asyadu Allah Ilang Asyadu Burukah Wadubulaik Terus Berkomitmen Bersungguh-sungguh Dan Juga Beristikomah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih.